Halo Jisiers, kisah di Alkitab Perjanjian Lama tentang air bah menutupi bumi adalah salah satu kisah yang penting di mana Tuhan melihat bahwa manusia semua sudah berbuat jahat dan hanya ada Nuh, istri, serta anak-anaknya yang akhirnya selamat dari banjir besar. Kisah Nuh ini juga menandai suatu kejadian yang besar karena penyelamatan binatang-binatang yang ada di bumi. Namun setelah air bah mulai surut dan bah teranuh terhenti di suatu lokasi, di Alkitab disebutkan bahwa dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, terkandaslah bah teranuh itu pada pegunungan Ararat. Pegunungan Ararat adalah deretan pegunungan yang ada di Turki. Dalam peta modern, pegunungan Ararat yang dalam bahasa Ibrani standar juga disebutkan Ararat adalah puncak tertinggi di Turki modern. Gunung ini merupakan sebuah gunung berapi yang terletak agak jauh di timur Laut Turki, 16 km di sebelah barat Iran, dan 32 km selatan Armenia. Di dalam cerita Israeliat, diidentifikasikan gunung inilah tempat berlabuhnya Bahtera Nabilu setelah air bah yang disebutkan di dalamnya. Dimanakah sekarang letak kandasnya Bahtera Nu? Apakah sudah ditemukan bukti reruntuhannya? Sebagai informasi, Bahtera Nu ini adalah kapal yang sangat besar. John Whitcomb dan Henry Morris dalam bukunya The Genesis Flood memaparkan hasil analisa yang sangat cermat mengenai data yang berhubungan dengan ukuran dan daya muat Bahtera itu. Mereka mencatat bahwa panjang Bahtera itu 437,5 kaki atau 131,25 meter, lebarnya 72,92 kaki atau 21,88 meter, dan tingginya 43,75 kaki atau 13,13 meter, apabila dihitung 17,15 inci per hasta. Bahtera itu mempunyai 3 dek, kejadian 6,16. Maka luas total daerah dek itu kira-kira 95,700 kaki persegi atau 28,710 meter persegi, dan volume totalnya 1,396,000 kaki kubik atau 418,800 meter kubik. Tonasi kotor Bahtera ini kira-kira 13.960 ton yang sebanding dengan beberapa kapal raksasa dewasa ini. Kapasitas angkutnya akan sama dengan 522 gerbong kereta api ukuran standar yang masing-masing dapat memuat 240 ekor domba. Paling sedikit Bahtera itu dapat memuat 125.000 ekor domba. Tambahan pula, kejadian 6N14 memberitahukan kita bahwa di samping ketiga dek itu masih ada ruang-ruang yang dirancang untuk tempat binatang-binatang itu. Apabila dihitung masing-masing yang masuk ke dalam Bahtera adalah sepasang, maka diperlukan ruang hanya untuk 35.200 binatang. Ditambah 5 ekor untuk tiap binatang halal, yang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit sekali, tetapi untuk kelengkapan argumentasi, biarlah kita ambil saja setengah dari jenis-jenis yang ada, yakni 8.800 x 5 sama dengan 44.000 ekor. Sehingga jumlah maksimal binatang yang masuk ke dalam Bahtera itu adalah 79.000 ekor. Karena ada kemungkinan mulanya jumlah jenis yang ada hanya sedikit, maka bukan tidak mungkin untuk membayangkan bahwa Bahtera itu dapat memuat semua binatang itu bersama dengan ruang untuk pembekalan makanan. Hal ini disimpulkan dari fakta pembiakan binatang yang menyebabkan aneka ragam jenis di dalam dunia binatang dewasa ini. Juga, kenyataannya bahwa kebanyakan binatang darat adalah lebih kecil dari domba dan dapat diperkirakan bahwa binatang-binatang muda yang lebih kecil yang dibawa. Meskipun sangat besar, namun dimanakah lokasinya saat ini? Seperti dimuat situs New Vision, suatu hari di musim panas 1916, seorang pilot Rusia terbang di atas ararat menemukan objek aneh di ketinggian 14.000 kaki atau 4.267 meter yang mirip kapal selam. Laporannya diverifikasi oleh pilot lain. Kabar itu lantas sampai ke telinga Sar Nikolas II dari Rusia yang membentuk sebuah ekspedisi ilmiah yang terdiri dari 150 insinyur militer dan ahli untuk mendaki gunung ararat. Mereka dilaporkan menemukan objek, diduga perahu dan mengambil spesimen di sana. Dokumen ilmiah soal keberadaan Bahtera itu lantas diserahkan pada seorang perwira untuk disampaikan pada Sar di Moskow yang sedang dilanda revolusi pada 1917 yang dikenal sebagai revolusi Bolshevik. Perwira itu tewas ditembak sebelum merampungkan tugasnya, dokumen jatuh ke tangan Leon Trotsky, tokoh revolusi Bolshevik. Sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui. Salah satu lokasi yang oleh pemerintah Turki ditandai sebagai tempat Bahteraanuh adalah Duru Pinar. Keunikan ukuran dan bentuk struktur ini menyebabkan sejumlah orang meyakininya meskipun ada ilmuwan dan penganut kreasionisme yang menganggap struktur ini hanyalah formasi alamiah yang menarik. Menurut laporan setempat, hujan deras yang dikombinasi dengan tiga gempa bumi mengungkapkan formasi itu dari timbunan lumpur di sekitarnya pada bulan Mei 1948. Kemudian diidentifikasikan oleh perwira Angkatan Bersenjata Turki, Kapten Ilhan Duru Pinar, dalam suatu foto udara dari Angkatan Udara Turki pada saat melakukan misi pemetaan untuk NATO pada bulan Oktober 1959. Nama Duru Pinar kelak dipakai untuk menandai situs ini. Duru Pinar menyampaikan penemuannya kepada pemerintah Turki. Suatu kelompok peneliti arkeologi, Archaeological Research Foundation yang beranggotakan George Vandeman, Ilhan Duru Pinar, dan Arthur Brandenberger, Profesor Fotogrammetry melakukan survei pada lokasi itu pada bulan September 1960. Setelah dua hari menggali dan meledakan dengan dinamit bagian dalam formasi ini, anggota tim ekspedisi hanya menemukan tanah dan bebatuan. Pernyataan pers resmi menyimpulkan bahwa tidak ada bekas-bekas arkeologi yang tampak, dan bahwa formasi ini merupakan keanehan alamiah dan bukan buatan manusia. Situs ini diabaikan sampai tahun 1977 ketika ditemukan kembali dan dipromosikan oleh arkeolog dan petualang amatir Ron White. Selama tahun 1980-an, White berulang kali mencoba menarik perhatian orang pada situs ini, termasuk bekas astronot James Irwin dan penganut kreasyonisme John D. Morris, tetapi keduanya tidak yakin struktur ini adalah Bahteranu. Pada tahun 1985, White ditemani oleh David Fasol dan sarjana geofisik John Baumgartner melakukan ekspedisi yang kemudian dicatat dalam buku Fasol, The Ark of Noah. Segera setelah Fasol melihat situs ini, ia menyatakannya sebagai bekas kapal yang terdampar. Fasol membawa serta peralatan radar pelacak tanah modern dan generator frekuensi yang diset untuk mencari besi dan meneliti adanya besi pada formasi tersebut. Radar penetrasi tanah menghasilkan struktur internal teratur yang tercatat dalam laporan kepada pemerintahan Turki. Fasol dan timnya mengukur panjang formasi tersebut, yaitu 538 kaki atau 164 meter, dekat dengan ukuran 300 hasta, 157 meter, atau 515 kaki. Bahteranu menurut catatan Alkitab jika menggunakan ukuran hasta Mesir kuno yang panjangnya 20,6 inci atau 0,52 meter. Fasol percaya bahwa timnya menemukan bagian dek atas yang menjadi fosil dan substruktur kayu aslinya sudah menghilang. Di sebuah desa, Kazan, dulunya bernama Arzab, di dekat sana ditemukan juga batu-batu besar berbentuk khusus yang diduga merupakan batu jangkar atau drog stones atau anchor stones yang pernah digunakan dengan diikatkan pada batra supaya stabil mengapung di atas permukaan air. Batu-batu jangkar Arzab, bahasa Inggris di Arzab Drog Stones, adalah sejumlah batu-batu besar yang berdiri tegak ditemukan di dekat situs Guru Pinar oleh arkeolog amatir Ron White dibantu oleh David Fasolt dan lain-lain. Fasolt menafsirkan artefak-artefak ini sebagai batu jangkar, bahasa Inggris drog, yaitu batu pemberat yang digunakan untuk membuat kapal lebih stabil dalam goncangan lautan yang berombak keras. Cirinya adalah adanya lubang besar di bagian atasnya yang sengaja dibuat untuk mengingkatkan tali pada batu tersebut. Batu-batu jangkar merupakan ciri khas kapal-kapal kuno dan serupa dengan jangkar angin ribut pada zaman sekarang ini. Batu-batu sejenis telah ditemukan di sungai Nil dan tempat-tempat lain di daerah Laut Tengah. Seperti batu-batu yang ditemukan oleh White dan Fasolt, bobotnya berat dan bentuknya rata dengan sebuah lubang di salah satu ujungnya untuk mengikatkan tali. Tujuannya untuk menimbulkan daya pemberat di air atau sepanjang dasar pasir yang dangkal. Batu-batu itu diikatkan di salah satu ujung kapal dan daya pemberat di bagian belakang akan menyebabkan ujung depan kapal akan selalu mengarah ke mata angin dan dapat memecah gelombang besar. Peristiwa air bah dan Batra-nu telah terjadi lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Tentu akan sangat sukar menemukan bukti arkeologis dengan tepat untuk pembuktiannya. Bisa jadi karena perubahan iklim dan tektonik lempeng bumi, Batra tersebut terkubur di bawah bumi dan tertutup oleh lumpur dan tanah atau bahkan telah hancur karena Batra-nu terbuat dari kayu. Karena itu, meskipun lokasi Durupinar merupakan kandidat terkuat sebagai situs peninggalan Batra-nu, namun tidak bisa dipastikan bahwa benar disitulah lokasi terdamparnya Batra-nu. Berbeda dengan situs-situs arkeologi di Israel yang benar-benar masih terpelihara sampai saat ini. Segitu dulu ya fakta Alkitab mengenai di mana lokasi terakhir Batra-nu. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like apalagi di-comment karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami.